Jadi ini kan berangkat dari budaya animisme dulu Mereka punya anggapan arwah kembali ke rumah masing-masing Kemudian mereka minta sesuatu Akhirnya diberilah kiriman doa berupa nyadran Ustaz, ini menjelang Ramadan itu kita sering dengar istilah nyadran Ustaz Sebenarnya nyadran ini apa Ustaz artinya? Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang kadang yang bukan orang Jawa Dia akan kesulitan untuk memahami apa itu tradisi nyadran Dan kita tahu bahwasannya tradisi ini dominan ada di Jawa Mungkin di luar Jawa juga ada Tapi itu karena pengaruh dari masyarakat Jawa Kalau dilihat dari asal katanya Nyadran ini dari bahasa sangsekerta yang bentuknya seradda Dan seradda itu artinya keyakinan Cuman dalam perkembangannya nyadran itu jadi budaya Tradisi di masyarakat dengan maksud memberikan doa bagi orang yang sudah meninggal Bahasa kita yang ngirim doa Kegiatan ini biasanya dilakukan di makam Barang-barang warga baik yang laki maupun perempuan Namun dalam prakteknya tidak hanya sebatas doa Terkadang ada kegiatan tambahan yang sering disebut dengan kenduren Nah kenduren itu bentuknya syukuran Kemudian mereka datang dengan membawa makanan Ada yang dimakan di tempat Ada yang dibawa pulang Jadi masing-masing membawa makanan Kemudian mereka datang ke makam Terus ada doa Kemudian ada kajian sedikit Lalu setelah itu makanan dibagi Ada yang dimakan disitu Ada yang dibawa pulang Kurang lebih seperti itu gambarannya Berarti kalau secara hukum boleh Karena kan tadi Isinya kebaikan tuh Pertama doa Kemudian tadi ada kajian Kemudian ada Intinya hal-hal positif lainnya Kalau secara hukum gimana Kita sebagai seorang muslim Pengen nyadran Atau kapan kita nyadran Kita buat kajian Atau mungkin kita kirim doa Jadi ini kan berangkat dari Budaya animisme dulu Mereka punya keyakinan Bahwa di bulan ini Di bulan tertentu Arwah itu butuh untuk Diberi asupan Asupannya adalah doa Sehingga mereka datang Untuk mengirim sesuatu yang dibutuhkan oleh arwah Nah Keyakinan seperti ini bertahan Sampai ketika Islam datang Keyakinan itu tetap ada Sehingga dalam keyakinan mereka Di bulan ini Bulan dimana Orang butuh untuk Para mayat ini butuh untuk dikirimi doa Nah bulan itu bulan apa? Bulan itu adalah bulan syadban Makanya dalam bahasa Jawa Bulan ini disebut dengan bulan ruah Dari kata arwah Yang artinya roh Maksudnya adalah Bahwa di bulan ini Arwah butuh untuk dikirimi Nah Kita tidak mempermasalahkan amalia Tapi mungkin Yang perlu dilihat adalah Kaitannya Praktek ini dengan keyakinan Kenapa mereka melakukan praktek ini? Karena dorongan keyakinan Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah Munculnya anggapan bahwa Arwah di bulan ini Butuh untuk dikirimi Atau arwah di bulan ini Mereka akan datang ke rumah Mereka akan balik lagi ke Muka bumi Dan seterusnya Dan semua keyakinan ini Jelas tidak benar Karena arwah yang Sudah dicabut oleh Allah Tidak mungkin Kembali ke muka bumi Sebagaimana Keyakinan yang Allah tanamkan Di surat Al-Mu'minun Ketika sudah datang kematian Maka arwah ini Mengatakan Ya Allah kembalikanlah Aku ke muka bumi Agar aku bisa Beramal salih Yang dulu belum pernah Aku kerjakan Kemudian Allah Menjawab Tidak mungkin itu terjadi Itu hanyalah kalimat Yang diucapkan oleh dia saja Dan di belakang mereka Ada barzah Barzah yang dimaksud adalah Alam kubur Dan disebut sebagai barzah Karena dia memisahkan Antara alam dunia Dengan alam akhirat Sehingga tidak mungkin Dengan adanya barzah ini Mereka kembali Allah SWT berfirman Tentang barzah Allah mempertemukan Dua laut Di antara keduanya Ada barzah Sehingga antara laut satu Dengan laut yang kedua Tidak bisa saling bercampur Maka keberadaan mereka Yang sudah berada Di alam barzah Tidak mungkin Bisa kembali lagi Ke dunia Sehingga keyakinan Di balik nyadran itu Mereka punya anggapan Arwah kembali Ke rumah masing-masing Kemudian mereka Minta sesuatu Akhirnya Diberilah Kiriman doa Berupa nyadran Kalau mendoakan jenazah Tidak ada masalah Tapi ketika punya keyakinan Arwah kembali Kemuka bumi Ini masalah Jadi masalahnya Ada di keyakinan Bukan di amalia Dan karena ada keyakinan Seperti ini Yang menyebar di masyarakat Sehingga mereka saat Mendoakan Itu Anggapannya Anggapannya Mereka sedang Mengirimkan sesuatu Yang diterima oleh Oleh arwah Dalam posisi arwah itu Ada di muka bumi Nah ini yang Tidak benar ya Karena arwah Tidak kembali ke dunia Mereka berada di alam Yang berbeda Nah Ustaz Tadi kan ada dua tuh Ada Aktivitas Ritual Dan ada niat gitu ya Atau keyakinan Di dalam hati Kalau kita ingin Menjama Ustaz Menggabungkan Dalam artian Kita ingin Melestarikan Budaya nyadran Dan kan dalam Islam itu Yang dipermasalahkan Tergantung niat Enamal Amalu bin niat Mungkin aktivitasnya sama Rutinitasnya sama Tapi kalau Niatnya beda Kan pahalanya beda Nah kalau Niatnya kita ganti Ya gak apa-apa Nyadran Tapi keyakinannya Karena udah ngaji Udah Nonton ANB channel Dan yang lain Akhirnya Dia tahu Ini ruh gak mungkin balik Ruh udah pasti Terhalang Ruh gak mungkin datang Ya sudah Ini Aktivitasnya sama-sama nyadran Datang Kirim doa Gitu kan Siaroh Dan kemudian Mungkin tadi Ya dia Ada situ Berbagi Sedekah Dan yang lain Tapi keyakinan ini Sudah dihilangkan Enggak ada Kita gak ada Punya keyakinan Bahwa ruh datang Ruh balik Enggak ada Jadi murni Aktivitas ini Tapi kemudian Yang kita perbaiki Niatnya Atau keyakinannya Ini Bisa gak diterima Artinya Ya islamisasi budayalah Gitu ya Budayanya Kita ajak masuk Islam Gitu ya Yang gak benar Kita filter Nah sekarang Sudah jadi yang benar Itu gimana Mungkin kita bisa Coba refleksi Di zaman Nabi SAW Di zaman Nabi SAW Ada seorang sahabat Yang Menyampaikan kepada Rasulullah SAW Bahwa beliau Punya nadar Untuk menyembelih Seekor hewan Di daerah Buana Nama daerahnya Namanya Buana Kemudian Nabi SAW Bertanya Apakah di daerah Buana itu Dulu Ada aktivitas Kesyirikan Jawab orang ini Gak ada Apakah di daerah Buana itu Ada berhala Jawab orang ini Gak ada Yang dimaksud Aktivitas kesyirikan Disini adalah Perayaan kesyirikan Mungkin gak ada Berhala Tapi disitu Ada momen Kesyirikan Yang dilakukan Secara berulang Jadilah Ada perayaan Kesyirikan disitu Nah ketika Dua ini gak ada Nabi SAW Kemudian mengatakan Awfi binadrik Sekarang silahkan Tunaikan Nazarmu Maka orang ini pun Menyembelih Binatang di daerah Buana tadi Sebagai perwujudan Dari Dia melaksanakan Nazar Artinya begini Ketika Islam itu Datang Nabi SAW Masih mempertimbangkan Budaya Masa silam Budaya Sebelum Islam Datang Budaya Sebelum Islam Datang Ada Budaya Kesyirikan Ada budaya Menyembah Berala Dan seterusnya Nah di tempat ini Kalau ada Kegiatan yang seragam Yang dilakukan oleh Kaum muslimin Itu dilarang Sehingga misalnya Di tempat A tadi Atau di Buana Di tempat ini Pernah ada Perayaan Kesyirikan Sahabat ini Pernah nazar Untuk Menyembelih Hewan disitu Sebelum dia masuk Islam Lalu ketika Dia masuk Islam Dia mau tunaikan Nazar itu Nah Nabi SAW Masalah mempermasalahkan Andaikan disana Ada praktek Kesyirikan Maka jangan Kau lakukan Nazar seperti ini Kenapa Tashabuh Ada bentuk Meniru Unsur meniru Dengan kegiatan Yang kau lakukan Atau kegiatan Yang dilakukan oleh Orang musyrik Di masa silam Dimana mereka Menyembelih Di tempat itu Mereka turut Memuliakan tempat itu Dengan menyembelih Dan seterusnya Adanya Tashabuh ini Sudah menunjukkan Bahwasanya Tindakan itu Dilarang Tayyib Kita Ziarah kubur Itu disyariatkan Tapi Jangan Meniru Praktek Ziarah kubur Yang dilakukan Oleh orang yang Punya keyakinan Animisme Dinamisme Dan seterusnya Seharusnya Kita Menggunakan Ziarah kubur Dengan Kondisi yang berbeda Misalnya Dari sisi waktu Dari sisi Apa lagi Terutama Keyakinan ya Agar Tidak ada Keserupaan Kenapa Mereka Nyadran Karena Mereka itu Menempatkan Kegiatan ini Di bulan yang mereka Yakini arwah itu Balik Yaitu bulan Syabat Yang disebut dengan Bulan Ruah Sehingga Saat mereka Kemakam Itu ditepatkan Di bulan ini Itulah yang kemudian Mungkin perlu Dikritisi ya Kenapa harus Di bulan Syabat Anda bisa Ziarah kubur Di bulan Ramadhan Anda bisa Ziarah kubur Di bulan Syawal Anda bisa Ziarah kubur Di bulan Dulqa'dah Tapi di bulan Bulan yang lain Tidak ada agenda Yang sama Kenapa harus Di bulan Syabat Nah Sehingga mungkin Kalau Kita Lestarikan Ini dengan Islamisasi Budaya Maka Barangkali kita Ubah Jangan sampai Ada unsur Kemiripan Dengan budaya Animisme Di masa silam Tidak ada Unsur Kemiripan Gimana Pak Mungkin Kita Ajarkan kepada Masyarakat Kita edukasi Masyarakat Silahkan Ziarah kubur Tapi Jangan Ada keyakinan Tentang arwah Maksudnya Jangan ada keyakinan Bahwa Arwah itu Kembali lagi Kemukabumi Kembali lagi Ke dunia Jangan Tapi Kamu Ziarah kubur Dengan Keyakinan Sebagaimana Yang diajarkan Dalam Islam Yaitu Tujuannya adalah Untuk mendoakan Jenazah Dan itu bisa Dilakukan di Waktu kapanpun Maka Orang akan Ngirim doa Bisa di Bulan Shawwal Dul Qadda Dul Hijjah Atau di Bulan-bulan Yang lain Terutama Dul Hijjah Yang termasuk Waktu yang Sangat istimewa Di 10 hari Yang pertama Karena Amal Ketika itu Sangat Besar Nilainya Maka Dia bisa Ziarah kubur Di bulan Dul Hijjah Nah Kalau Seperti ini Kan Dompleng Keyakinan Tadi Tidak ada Atau Keyakinan Ini Keikut Itu Tidak ada Kita Akan Bisa Pastikan Tidak Mungkin Orang Punya Keyakinan Seperti Dulu Karena Waktunya Sudah Beda Dan Dari Sisi Waktu Itu Sangat Menentukan Wallahualam Belum lagi Untuk acara Ada Waktu Ada Acara Ziarah Kubur Idealnya Untuk Ingat Mati Dan Ingat Mati Itu Tidak Ada Praktek Kesyirikan Tidak Ada Praktek Makan Makan Justru Yang Dilakukan Adalah Dia Menangis Ingat Mati Bukan Tasyakuran Maka Seharusnya Dia Datang Kekuburan Dalam Rangka Ingat Mati Sebagaimana Pesan Nabi S.A.W Lakukanlah Ziarah Kubur Karena Itu Bisa Mengingatkan Kalian Terhadap Akhirat